Nah, soal nomor 2, perhatikan vektor berikut, ketiga vektor tersebut dibentuk menjadi vektor P seperti berikut, penulisan vektor P adalah, nah, jadi penulisan vektor P itu, kalau kita tulis di sini, ini kan dia awalnya, berarti ini X nih, ini min X, kenapa dia min X? Karena gambar di sini kan X positif ke atas, ini dia ke bawah, berarti ini min X, kemudian ini Z, ini positif, ini Z ini, oke, karena dia searah nih, kemudian ini Y, nah, ini Y-nya kan ke bawah, ini dibuatnya ke atas, berarti ini min Y, nah, sehingga persamaan di titik P itu, seharusnya, kalau kita buat sesuai gambar ini kan, Menjadinya P, nah, P ditambah, berarti kan, atau kita buat dari panah dulu, dari apa dulu ya, kita buat ya, dari, X dulu deh, berarti kan ini, min X ditambah Z ditambah min Y sama dengan P, sehingga, ini kalau misalnya kita tukar jadinya, X, min X, min X, min X ditambah Z dikurang Y sama dengan P, nah, kayak gitu jadinya ya, jadi sehingga persamaan P-nya segini, atau kalau kita rubah Z-nya berarti Z dikurang X dikurang Y sama dengan P, nah, ini adalah persamaan untuk gambarnya ini, Nah, jadi kita lihat patokan dari gambarnya dulu, kemudian sesuai dengan, kemudian kita cocokkan dengan gambar yang dibuatnya ya, Kami adik adik Kami adik Kami adik Kami adik Kami adik